Mahoka Koko no Retosei, volume ke-19, chapter 2 Ketika Tatsuya dan Miyuki kembali ke rumah, itu pukul 10 malam, kali ini tidak dianggap terlambat untuk siswa SMA Minami, seperti yang diharapkan, belum tidur Selamat datang kembali, mengubah pakaian ke pakaian kerja Kami telah kembali, apakah seseorang memanggil atau meninggalkan pesan? Setelah pertanyaan Tatsuya, wajah Minami berubah menjadi ekspresi campuran Dengan sedikit ragu dan malu Sejak kepergianmu, Kurobasama dan Sukabasama belum menghubungi Tatsuya sedang menunggu hasil pencarian di rumah penyihir Ditemukan oleh umpan balik dari sihir mereka Tatsuya dan Miyuki masuk ke ruang tamu dan duduk di sofa Minami berdiri depan mereka dan menyuarakan pesan yang diterima tanpa kehadiran mereka Ada pesan penting datang dari SMA pertama Penting, iya Miyuki sama Meskipun ini pesannya bukan sesuatu yang buruk Tetapi saya merasa perlu memberitahu anda tentang hal ini Jadi apa isinya? Mereka bilang sekolah tutup mulai besok Awalnya direncanakan sampai Sabtu tanggal 23 Tapi ada kemungkinan meningkatkan durasinya Keduanya sangat terkejut mendengar berita ini Aku akan pergi ke sekolah besok Miyuki menetap Tatsuya dengan heran Tapi onisama, bukankah sekolah akan tutup? Aku pikir mereka akan membiarkanku pergi sebentar untuk mengambil barang-barang pribadiku Kamu tidak bisa menyerah tanpa berusaha Miyuki tidak mengatakan bahwa ada sesuatu yang penting Aku tahu Tapi dia jelas khawatir Pada akhirnya Miyuki bersikeras bahwa dia seharusnya pergi untuk benda-benda dengan Tatsuya Tatsuya tinggal di rumah malam ini Dia tahu tempat dari mana kontrol magic roh dilakukan Meskipun dengan keadaannya Tindakan diperlukan Pilihan Tatsuya berbeda Miyuki, apa kamu merasa lebih baik? Menjelang tengah malam Ketika mereka hendak tidur Tatsuya mengetuk pintu kamar Miyuki Oh iya, tunggu sebentar Di sisi lain pintu terdengar suara bingung Aku mohon, masuklah onisama Sebelum dia muncul, Miyuki wajahnya memerah Rupanya itu karena fakta dia hanya mengenalkan jubah di tubuhnya Silahkan masuk Duduk Tidak, aku berdiri di sini Tatsuya tidak melampaui pintu Onisama Miyuki, aku mungkin akan mengatakan hal yang agak aneh Iya, Miyuki mundur bertanya Kakaknya berlaku aneh dan dia bingung Bisakah kamu bangun besok pagi? Kenapa Onisama sangat tertarik? Padahal sepele seperti itu Mencerminkan dalam hal ini Miyuki otomatis menjawab iya Iya, biarkan aku mengklarifikasinya Jam berapa aku harus bangun besok? Jawaban Tatsuya ada di dalam harapannya Datanglah ke laboratorium bawah tanah Pada jam 4 Ini cukup pagi Iya, aku minta maaf Tapi, tidak semuanya baik-baik saja Sadar bahwa dia tampak kesal di mata kakaknya Dia mencoba mengubah kesan dirinya Dengan menolak kata-kata Yang terdengar seperti keluhan Baiklah, sekarang Tatapan Tatsuya menunjukkan Keterkejutan saat Tapi dengan cepat Kembali ke keadaan Tanpa ekspresi yang biasanya Onisama Apakah kamu menginginkan sesuatu yang lain? Tolong jangan malu Untuk berbicara Gantilah gaunmu Sedikit terbuka Mata Tatsuya berhenti di tempat Cembung itu Dimana tidak ada pakaian dalam saat itu Menyadari apa yang dia lihat Dia mendongak tajam Dan menahan ketegangan Mandilah sebelum pergi ke lab Atau sekedar jiwa saja sudah cukup Baik, Miyuki berkata dengan nada tinggi Jantungnya berdebar di dalam hatinya Dia berusaha menyembunyikan kekhawatirannya Dari kata-kata Tatsuya Berpakaian dalam jubah Dan pakaian dalam Tidak baju renang yang lebih baik Miyuki berpikir Jantungnya akan melompat keluar dari dadanya Bagus Dan ini Apakah tentang pengaturan si Edi Miyuki menekan kegembiraan Dan memutuskan untuk mengklarifikasinya Tidak ini berbeda Tatsuya mengatakan ini Dan memalingkan muka Menyadari ini Miyuki mengikuti tatapannya Onisama Kamu malu Aku akan bertemu ketika kamu datang Maaf Aku akan mengadalkanmu Dengan cepat Tatsuya meninggalkan kamar Miyuki Setelah bangun pagi Pada jam 3 pagi Miyuki mencuci Tubuhnya Mengenakan pakaian baru Dilemparkan ke jubahnya Dan diikat-ikat pinggang Tatsuya mengatakan Baju renang Tetapi tampaknya baginya bahwa Kain linen Ini akan berhasil Pada jam 4 Miyuki pergi ke laboratorium bawah tanah Ini ruangan dimana dia melakukan uji penerbangan Penerbangan pertama Ini Miyuki Silahkan masuk Miyuki mengambil nafas panjang Dan membuka pintu lab Dan masuk ke dalam Dia berhenti tiba-tiba Ini karena penampilan Tatsuya Dia memakai hanya celana ketat Di ruangan ini lebih hangat Daripada di kamar lain Di rumahnya Mungkin suhunya disesuaikan Sehingga khusus untuk mencocokkan pakaian renang Hanya sesaat Miyuki merasa bingung Onisama Miyuki memerah Jika kamu melihat lebih dekat Wajah merah itu Bukan hanya wajahnya saja Tapi juga bagian leher dan dadanya Melihat ke bawah Dan berbicara pada Tatsuya Tolong beritahu aku Bahkan jika dia sedang diperintahkan Untuk melepaskan semua pakaiannya Dia tidak akan keberatan Suaranya memancarkan Kesiapan untuk segalanya Sebelum kita Sampai ke topik utama Dengarkan aku sedikit Baik Mereka berdiri Sekitar 2 meter Saat Tatsuya berbicara Seperti yang kamu tahu Mataku tidak memiliki fungsi Clairvoyance Kemampuan ini tidak secara otomatis Menemukan dan menunjukkan Semua yang ingin aku ketahui Tetapi Membutuhkan pendekatan selektif Berdasarkan hubungan sebab akibat Untuk menemukan informasi yang dibutuhkan Aku percaya bahwa ini adalah Kemampuan yang hebat Dapat diandalkan untuk membaca informasi yang dibutuhkan Miyuki memuji kakaknya Tapi dia tidak mengubah nada suaranya Tentu saja Ini membutuhkan banyak waktu dan usaha Tetapi kemungkinan memperoleh hasil lebih tinggi Daripada dengan perawatan lengkap Dalam bawah sadar Ya aku mengerti Mendengar cerita Tatsuya Miyuki memandangnya Melihat antusiasme di matanya Tatsuya mengangguk dan melanjutkan cerita Aku tidak berbicara tentang teori secara keseluruhan Ini tentang arus misi Mataku melihat Guji di Zama Sejak itu belum ada informasi Dimana dia bersembunyi Tetapi bahkan tanpa hubungan kasual Dengan informasi yang diperoleh di awal saja Adalah mungkin untuk menemukannya Tetapi ini hanya mungkin Jika kamu menyediakan diri Dengan sumber daya yang cukup Sumber daya sihir tidak cukup Bolehkah aku membantumu? Tidak Dengan menggunakan semua sumberku Aku dapat menemukan seseorang Dimana saja di negara ini Menurut badan informasinya Dan bahkan 100% Sumber daya akan tidak digunakan Menurut perhitunganku 70% dari sumber daya Dialokasikan untuk elemental air Yang diperlukan Mendengar ini Miyuki mengerutkan kening Tapi kurang dari 5 detik Kemudian dia membuka matanya yang lebar Apakah karena sumber daya Onisama yang terlibat dalam pertahananku Tatsuya mengaguk dengan tatapan pahit Aku selalu menggunakan separuh sumber daya sihirku Untuk elemental air Untuk mengawasimu Terlepas dari jaraknya Sihir Tatsuya akan menghilang ancaman Apapun untuk Miyuki Tidak ada yang bisa menyakitinya Karena dia selalu melihatnya Secara terus menerus selama 24 jam sehari Tanpa istirahat Tentu saja kapan dia tidur Dia tidak menggunakan sihir apapun Namun demikian Observasi berfungsi di area bawah sadar Dan pikiran bahkan saat tidur Tetapi sistem mungkin gagal Karena kurangnya sumber daya Sekarang hanya seperti itu situasinya Onisama Bebaskan sumber daya Yang jatuh padaku sekarang Aku dekat Jadi tidak perlu mengawasiku dengan elemental air Miyuki tentu saja berbicara mengikuti karakternya Kata-katanya dimaksudkan Untuk Tatsuya melepaskan tugas penjagaan Jika bukan Miyuki Dia mungkin telah setuju Tapi Tatsuya menggelengkan kepalanya Aku tidak bisa melakukannya Kenapa? Tidak ada musuh disini Kamar ini adalah ruang bawah tanah Dengan dinding tebal Tepat karena alasan ini Miyuki menetap Tatsuya Dan tatapan bingungnya Hanya mendapatkan tandatannya Di atas kepalanya Itu benar Tapi aku tidak bisa melakukannya Karena masalah emosiku Miyuki menahan nafasnya Miyuki Aku sangat khawatir Tentang kesempatan Untuk menghapus elemental airmu Aku takut bahwa Setelah menghapus air Bahkan untuk Seperseratus detik Dan tidak mengetahui Bahwa kamu baik-baik saja Aku bisa menjadi gila Onisama Miyuki hampir tidak menemukan Kekuatan untuk mengatakannya Tapi sekarang Adalah pertama kalinya Dia mendengar Hal yang sama Secara langsung dari Tatsuya Teori itu diketahui olehku Bahkan jika kamu menghapus mata Aku akan berada di sana Dan jika sesuatu terjadi Saya akan menyadarinya Namun perasaan dan teori Ada dua hal yang berbeda Jika kamu melepaskan guji Seperti kejadian hari ini Akan terjadi lagi Akibatnya resiko cedera meningkat Untuk maju dalam situasi ini Aku mengerti bahwa Aku harus berkonsentrasi Pada elemental air Untuk guji Tapi perasaanku menggangguku Tatsuya menunjuk ke jantungnya Dengan ibu jari Tangan kanannya Dan mengucang-ucang kepalanya Menunjukkan bahwa Dia dalam kekacauan Aku pikir Aku pertama kali menjadari Bahwa emosi adalah Hal yang sangat menyusahkan Miyuki tersentak pada Tatsuya Dan meraih tangan kanannya Dan menekannya Apakah ada yang bisa Aku lakukan untukmu? Mata mereka bertemu Mata Tatsuya menatap Mata Miyuki Oh iya Miyuki Tolong bantu aku Ya apa saja Apa saja Seperti saat ini Miyuki benar-benar lupa Tentang rasa malunya Fakta bahwa Aku tidak bisa mengalihkan Ai Darimu Hanyalah satu jawaban Memahami saran Miyuki Untuk melanjutkan Tatsuya mengatasi rasa malu Dan berbicara Aku takut Aku tidak bisa mengerti Jika kamu aman Tapi onisama Miyuki ada disini Miyuki masih tidak bisa Mengerti kata-kata Tatsuya Tentang Ainya Aku yang bisa melihat Dengan penglihatan biasa Hanyalah cahaya dan bayangan Itu tidak ada gunanya Apa yang dilihat Tatsuya Sebagai Ai Terlepas dari dirinya Sendiri Tidak ada seorang pun Yang tahu ini Mereka yang melihat dunia Hanya dengan mata telanjang Tidak akan mengalami masalah Hanya melihat cahaya dan bayangan Tapi aku selalu melihatmu Dengan Ai Persepsi super Tatsuya Dapat membaca informasi Jauh lebih besar Daripada sinyal yang diterima Melalui lima indera utama Karena itu Miyuki Bantu aku untuk tenang Miyuki fokus pada Tatsuya Tidak memperhatikan dirinya Dan mengangguk Miyuki duduk di kursinya Dengan punggungnya padanya Tangan Tatsuya Membentang ke kiri Dan ke kanan Tubuh Miyuki Memegang tangan kiri Miyuki Dengan tangan kanan Dan Miyuki Tangan kanan dengan tangan kirinya Seolah-olah Dia mengumumkan Aku tidak akan Membiarkanmu pergi Kulut Miyuki Memerah sedikit Tidak hanya di wajahnya Tapi juga pada seluruh tubuhnya Berdiri fakta bahwa Dia tidak merah Seperti tomat matang Mungkin kemampuan Untuk mempertahankan Keseimbangan Yang indah Antara kegembiraan Dan stres Tapi tetap saja Sepertinya dari sisi bahwa Dia tidak baik Miyuki Miyuki Tatsuya memanggil namanya Berbicara tepat Di sebelah telinganya Nampas sangat Mengelitik cuping telinga Tolong lepaskan Lebih banyak kekuatan Menanggapi kata-kata Tatsuya Miyuki Dengan kuat Meremas tangannya Aku tidak bisa Miyuki Mengeras-keras Hampir menjerit Tetapi Nafas yang terpukul Tidak membiarkanku Berbicara dengan normal Tangan-tangan ini besar Sangat maskulin Tangannya dengan erat Memeluk tubuhnya Dengan punggungnya Dia merasakan Kehangatan tubuh Seorang laki-laki Yang menjadi kakak Dan tunangannya Dia tidak bisa Mengerti detak jantung cepat Yang dia rasakan Adalah milik Tatsuya Atau dia Sepertinya Kamu agak terlalu panas Tenang Miyuki malu Sampai mati Dia ingin Menjemunyikan wajahnya Di tangannya Tetapi mereka Berdua Sedang sibuk Tapi itu Tidak berarti Dia tidak nyaman Sebaliknya Dia senang Bahwa dia dipeluk Dengan cara ini Itu sebabnya Dia malu Bukannya aku Ingin melakukan Sesuatu yang Aneh-aneh Miyuki putus asa Untuk meyakinkan dirinya sendiri Untuk murid Tahun kedua Dari sekolah SMA Dalam bentuk Setengah telanjang Sendiri dengan lawan jenis Situasinya Ada di tepi Tapi Itu saja Hanya pelukan Terbelakang Tangan Tatsuya Memegang tangan Miyuki Tangan Miyuki Memegang tangan Tatsuya Di antara mereka Bahkan tidak ada Tanda kasih sayang Tapi tetap saja Pikiranku Sepertinya mencair Bersama dengan tubuhnya Agar tidak pingsan Dia bahkan Tidak bisa berhenti berpikir Tidak peduli Seberapa keras Dia sudah mencoba Tiba-tiba Suara tenang Tatsuya Menembus telinga Miyuki Kulit lembutmu Kehangatan tubuhmu Terasa bahkan Dengan mulutmu Tertutup Anda sekarang Benar-benar Ada di tanganku Aku disini Onisama Akan melindungiku Jawabannya putus Tanpa berpikir Karena itu Onisama Jangan mengkhawatirkan Apapun Jangan ragu Untuk memilih Gunakan kekuatan penuh Onisama Mungkin itu Seperti kondisi Trends Seperti seorang gadis suci Berbicara dari surga Semua hubungan Sebab dan akibat Dalam pohon Raksasa Sejenak dilihat Akhirnya Dia memperhatikan Jejak musuh Bertanggung jawab Atas serangan Hakone Yang berasal dari Mantan Dahan Manipulator mayat Migran ilegal Pengguna sihir kuno Guji terbangun Merasakan tatapan Menusuk yang tiba-tiba Dia tidak mengerti Dari mana mereka melihatnya Mereka tidak melihat Dari kamar Atau dari seluruh bangunan Rasanya Seolah-olah Dari dunia lain Seolah melihat Dari dunia bawah Sebelum musuh Bisa mengidentifikasi Identitasnya Guji menggunakan Kutukan penghalang Untuk memblokir Mantra musuh Sihir ini adalah Hasil pengembangan Institut Kunlunfang Dan diperoleh Dengan mempelajari Sihir kuno Interaksi dengan stars Khususnya Dengan diperbuket Itu dimasukkan Untuk perlindungan Terbatas Dari sihir modern Dia tidak tahu Berapa lama Dia bisa menahan musuh Dan apa yang akan terjadi Jika musuh muncul Di depannya Tetapi saat berikutnya Dia jatuh Di bawah tekanan pesion Yang merobek Yang merobek dinding Pertahanannya Guji mencoba Guji mencoba dengan cepat Membangun mantra Pelindung baru Dia menahan napas Serangan berikutnya Tidak mengikuti Bernapas dengan keras Tetapi secara mental Menyebabkan kerusakan Ketika Guji mencoba Menyelidiki dirinya sendiri Dia tidak bisa mengerti Seberapa banyak kerusakan Yang dia terima Dari serangan sebelumnya Tidak ada tanda-tanda Sihir dengan penundaan Aktivasi Sangat menakutkan Menjadi bahwa Dia tidak mengerti Apa yang sedang terjadi sekarang Tetapi tidak ada keraguan Bahwa tempat ini Telah diketahui musuh Dia memutuskan Untuk melarikan diri sekarang Miyuki menyadari dirinya Merasakan tanda-tanda Sihir yang kuat Dari tubuhnya Sebelum dia bisa Mendapatkan rasa malunya Kembali Tatsuya melepaskan tangannya Dan membiarkan dia pergi Miyuki segera bangkit Memperhatikan bahwa Kakaknya merasa tidak nyaman Merasa dengan punggungnya Tatsuya juga naik Miyuki berhenti Namun pelukan yang diharapkan Tidak terjadi Tatsuya menghindarinya Pergi ke pintu Dia berhenti Miyuki menatapnya Dari belakang Dia berbicara Tanpa berbalik Terima kasih Miyuki Miyuki Menggigil dengan seluruh tubuhnya Dan bukan karena kedinginan Apakah Miyuki berguna? Dia bertanya Dengan suara gembira Oh tentu Tatsuya berbalik Ada senyuman di wajahnya Mari kita berpakaian Dan aku akan Beritahu Lebih banyak Miyuki akhirnya Pulih Dengan wajah merah Cerah Dan menutupi Dadanya Dengan tangannya Duduk di lantai Tatsuya berbalik Dan meninggalkan laboratorium Tatsuya jadi Dia mengenangkan jubah Bukan seragam sekolah Ketika dia datang Ke ruang makan Tatsuya menunggu Di meja Dengan pakaian berlatih Selamat pagi Miyuki sama Pagi Minami Ya disini juga Minami mengenangkan Kostum pelayan Apakah anda mau teh? Ya terima kasih Sebelum Miyuki Yang duduk di hadapan Tatsuya Teh panas sudah disajikan Minami cukup Beri syerahatlah sedikit Baiklah Tatsuya sama Dia membungkuk Dan meninggalkan ruang makan Miyuki Ya Onisama Miyuki meregangkan jari Dan tegang Ingatan kontak langsung Dengan kulit Tatsuya muncul Dalam pikirannya Aku minta maaf Atas apa yang terjadi Namun melihat Perhatian Tatsuya Tentang dirinya Miyuki menjadi santai Untuk berguna Bagi Onisama Tidak Menjadi mirip Onisama Adalah Kebahagiaan Miyuki Miyuki menggelengkan Kepalanya dengan Senyum bahagia Lagi pula Onisama Apa tindakanmu sukses? Tanpa mengharapkan Setiap alasan Dari Tatsuya Dia menerjemahkan Percakapan ke topik utama Tentu saja Aku mencapai tujuanku Jadi masalahnya Terpecahkan Miyuki bahkan Tidak menyadari Bahwa dia tidak menentang Pembunuhan seseorang Atau untuk tepatnya Tidak apa-apa Terhadap Tatsuya Yang membunuh orang lain Jika Tatsuya memutuskan Untuk membunuh seseorang Orang ini pasti akan mati Pemikiran yang terdestrosi Seperti itu Secara tidak sengaja Dalam tatanan hal-hal yang lain Tidak Aku tidak menghapusnya Jika target terlihat Dalam dimensi informasi Jarak fisik Untuk Tatsuya Tidak masalah Makhluk hidup Atau bukan hidup Orang Atau benda Itu tidak penting Jelas menyadari Bahwa Miyuki Mengacau Pada masalah yang dipecahkan Tatsuya menggelengkan Kepalanya Bolehkah aku bertanya Mengapa Miyuki tidak mengerti Mengkritik Keputusan dengan Keputusan Tatsuya Dia hanya bertanya-tanya Mengapa Itu tidak sesuai Dengan harapannya Alasannya Untuk mengampuni Guji Yang tidak diketahuinya Tujuan penugasanku Bukan untuk membunuh musuh Itu perlu Untuk secara terbuka Menunjukkan bahwa Pelaku aksi teroris Dihukum Jawaban tidak langsung Tatsuya cukup Untuk Miyuki Apakah ini berarti Penghapusan tujuan Yang tidak terlihat Berarti kegagalan misi Benar Meskipun Keduanya mengatakan bahwa Dia tidak peduli Jika dia meninggal Atau tidak Secara alami Akan lebih baik Untuk menangkapnya hidup-hidup Ini diperlukan Untuk menghadirkan dia Sebagai yang bertanggung jawab Atas serangan teroris Dan untuk menunjukkan Kepada orang-orang Bahwa dia telah selesai Jadi Mengapa kamu tidak punya waktu Untuk melawan Sudah ditemukan bukan Bukankah kamu harus pergi sekarang Melihat tatapan bingung Miyuki Tatsuya menyeringai Semuanya baik-baik saja Pada saat itu Aku memberinya jejak Jejak? Ya Untuk metode ini Kita harus berterima kasih Pada Zogongjin Itu membantuku Untuk mendapatkannya Mengejar Zogongjin di Kyoto Tatsuya gagal menerobos teknik Kimon Tonko sendiri Zogongjin tidak bisa pergi Hanya karena darah Nakura Yang tetap di tubuhnya Setelah pertempuran mereka Dan tidak menghilangkan Hanya karena keinginan Nakura yang sangat kuat Keinginannya untuk pertarungan Tatsuya tidak memiliki kemampuan Untuk menghapus darahnya Selama langkah-langkah Pengembangan melawan parasit Ia menciptakan teknik sihir Meremas masa besar Pesion menjadi peluru Pesion kecil Sinyal yang bisa Dilacak selama beberapa hari Selama pelatihan Dengan Yakumo Tatsuya menemukan itu Dan sihir ini Memberi gambaran Tentang lokasi target Dengan efisien Seperti Kimon Tonko Menjadi benar-benar Tidak berguna Di Zama Aku terganggu Dan aku tidak punya waktu Untuk menerapkannya Tapi sekarang lokasi kuji Dapat ditentukan Tanpa mengalokasikan Sumber daya tambahan Tatsuya berkata Target terdeteksi Miyuki menjari Kata-kata ini Dikatakan oleh kakaknya Dan tidak bisa lagi Meragukan mereka Tatsuya seperti biasa Berpakaian seragam sekolah Dan mereka pergi ke sekolah Dia tidak lupa Bahwa sekolah ditutup hari ini Dia pergi mengambil Barang-barang pribadi Dengan Miyuki dan Minami Yang disebut Miyuki Kemarin Setelah kembali Dari kantor polisi Meskipun gerbang ditutup Karena penutupan sekolah Prosedur masuk masih lancar Mereka berseragam Seperti yang dikatakan oleh peraturan Dan mereka membawa Kartu identitas siswa Jadi wajar saja Tidak ada masalah Jika semuanya berjalan lancar Mereka akan segera Dapat kembali ke rumah Tatsuya, Miyuki, dan Minami Berpikir demikian Ramalan itu sendiri tidak salah Namun sekolah memiliki Orang-orang yang tidak terduga Shibasan Ichijosan Masaki sendiri Di ruang kelas 2A yang kosong Apakah kamu datang Untuk belajar? Miyuki bertanya dengan heran Karena dia melihat Seorang siswa yang kesepian Di terminal sekolah Duduk di ruang kelas Selama liburan Yang tidak direncanakan Hmm iya Masaki menjari bahwa Ia terlihat aneh Dan Miyuki menjawab Dengan senyum pahit Di SMA 3 Hari ini bukan hari libur Awalnya menunjukkan keheranan Tatsuya sekarang tampak Lebih yakin Daripada Miyuki Masaki setelah semua Menggunakan terminal Di SMA 1 Untuk menerima pelatihan Dari SMA 3 Dari Jagdow Dia punya tempat di kelas Tapi dia bukan Seorang murid di kelas ini Fakta bahwa sekolah ini Tidak ditutup Pada waktu itu Adalah standarnya Miyuki terkejut Menanggapi Anggukan Masaki Yang lagi-lagi Dia tersenyum pahit Mulai besok SMA 3 juga tutup Jadi aku bebas Mulai besok pagi Apakah Kelas melewatkan hari ini? Kata-kata seperti itu Berputar di lidah Tatsuya Tetapi pada akhirnya Dia tidak mengatakan apa-apa Pada saat itu Suara perhatian terdengar Di terminal Yang diunggarkan oleh Masaki Dengan wajah Yang mengekspresikan Sifat-sifat Masaki memandang terminal Miyuki Dengan langkah tenang Tidak ikut campur Pergi ke locker Untuk mengambil Barang-barangnya Setelah ini Berbalik ke pintu keluar Dia meminta maaf Dan meninggalkan kelas Dengan Tatsuya Dalam perjalanan pulang Mereka tidak menemui masalah Tatsuya memutuskan Untuk berpikir bahwa Para aktivis Tidak dapat mengumpulkan Kekuatan baru Untuk demonstrasi Di tempat yang sama Hanya dalam 2 hari Dia tidak puas Atau mengeluh Tetapi ada waktu luang Di tujuan pencarian asli Berdasarkan informasi Bahwa Masaki Akan bebas setelah makan malam Tatsuya menyetujui Pengejaran guji Tatsuya kun Apakah kamu menyerang jejak Menyerang jejak Pemimpin teroris Ia sedikit lebih awal Aku menerima pesan Dari sumber keluarga Yesuba Begitu caranya Mayumi menatap dengan bijak Dari layar videopon Yang menceritakannya Kebohongan Tatsuya Insiden itu terjadi Di wilayah keluarga Saingusa Dan itu mungkin Menarik baginya Atas apa yang dilakukan Keluarga Yesuba Di sana Tatsuya tidak menyebutkan Bahwa sebenarnya Yesuba tidak memiliki Banyak kemajuan Guji yang bertanggung jawab Di serangan Hakone Saat ini bersembunyi Di Hiratsuka Apa? Hiratsuka? Sepertinya musuh Tidak banyak bergerak Dari awal Pergerakannya Hanya dalam kisaran yang kecil Kami memutuskan Bahwa rencana musuh Akan mengambil keuntungan Dari gagasan Bahwa para penganiaya Akan memutuskan Bahwa pelaku Kejahatan Serius harus Melarikan diri Begini caranya Kekecewaan Mayumi Diarahkan pada dirinya sendiri Ayah dan kakak laki-lakinya Tim pencarian di bawah Kumando kakaknya Tomikazu Saat ini bekerja Dalam interval Dari daerah Koto Ke Narita Arah menuju Hakone Izu Dan semenjanjung Miura Karena kemungkinan rendah Target berada disana Tapi penjahat itu Ada di arah ini Ini berarti Jaringan terorganisir Dari investigasi Tidak memadai Dibandingkan dengan Hasil Yosuba Dan Master Clan Dalam keluarga Saingusa Pribadi Yang ditunjuk bertanggung jawab Atas pendidikan Tampak biasa-biasa saja Mayumi merasa sulit Untuk percaya ini Saingusa Senpai Bisakah Kita melanjutkan Percakapan Maaf Mayumi terlihat Tidak berdaya Meskipun Pikirannya tidak bisa dibaca Dia memberi tampilan Yang menjadihkan Agar tidak memberinya Waktu Untuk mempersiapkan diri Untuk melarikan diri Kamu harus melanjutkan Untuk menangkapnya segera Masalah serangan teroris Di Hakone Bukan sesuatu Yang harus diputuskan Hanya oleh kita Kamu juga harus Mempertimbangkan Menghubungi Polisi Benar Ledakan terjadi Didekat ibu kota Penangkapan seorang penjahat Menampatkan Pamor polisi Untuk dipertaruhkan Jika kita melakukan Semuanya sendiri Itu bisa meninggalkan Jejak negatif Dalam hubungan Dengan polisi Bahkan jika mereka Menangkap Guji Jika hubungan Dengan polisi Memburuk Karena itu Keseimbangan Keseluruhan Akan menjadi parah Keluarga Saing Usa Banyak yang aktif Dengan koneksi Di dunia Non sihir Mayumi segera Menyadari Apa maksud Tatsuya Karena itu Saing Usa Senpai Bisakah kamu Memobilisasi polisi Untuk menangkap Guji Di layar Mayumi Mengerutkan kening Dengan dalih apa Hanya mengatakan Bahwa informasi itu Disediakan oleh Yosuba Aku tidak dapat Memperoleh surat Perintah penangkapan Pada kata-kata Mayumi Tatsuya mengangguk Tanpa menunjukkan Emosi Aku tahu Jika kemungkinan Untuk menghubungi polisi Dengan cara biasa Aku tidak akan Repot-repot Ke Senpai Tentang masalah ini Tanpa bukti yang cukup Aku bertanya-tanya Apakah aku Bisa menggunakan Kekuatan keluarga Saing Usa Untuk melibatkan Polisi Di daerah Kanto Ini terdengar Seperti provokasi Terbuka Tapi Mayumi Tidak menyembunyikan Cemberutnya Aku akan mencoba Tapi aku tidak berpikir Bahwa pengaruhku Lebih baik Daripada pengaruh Gadis Tatsuya Tatsuya tidak akan Memarahinya Karena memainkan Permainan kata Seperti itu Dia memutuskan Untuk menggoda Tatsuya Memanggil Erika Pacarnya Namun Demikian Tindakan seperti itu Tidak masuk akal Tadat Tatsuya Kalau begitu Jika Senpai Ingin bekerja sama Dengan keluarga Chiba Mari kita bicara Pada Erika Dalam hal ini Reputasi keluarga Saing Usa Mungkin menderita Tolong hentikan Mayumi tidak bisa Memutuskan Melibatkan keluarga Chiba Tidak khawatir Suaranya Yang mengeras Dia dan menghentikannya Di sini Buat yang belum paham Keluarga Saing Usa Dan keluarga Chiba Itu adalah Keluarga yang Paling berpengaruh Di kepolisian Jadi Kayak saingan Gitu lah guys Pokoknya Seperti yang Aku katakan sebelumnya Aku ingin Menominasi Pasukan Secepat mungkin Aku mengerti Aku akan Mengaturnya Malam hari Jadi jangan Menakut-nakutiku Begitu banyak Terima kasih banyak Aku mengandalkanmu Tatsuya tidak keberatan Dengan kata Menakut-nakuti Mayumi Setelah menyelesaikan Sesi video dengan Mayumi Dan juga menghubungi Katsuto Dan Masaki Tatsuya sudah Memutuskan bahwa Dia bisa beristirahat Sebelum waktu Keberangkatannya Ketika dia mendengar Sinyal dering Menginformasikan Tentang para tamu Para tamu adalah Fumia dan Ayako Selamat datang Ayako Fumia Tapi bukankah Kamu harus pergi Ke sekolah hari ini Mereka baru bicara Di ruang tamu Miyuki menangkan Pakaian sederhana Yang bisa juga Digunakan untuk Jalan keluar Saat itu Hampir pukul 16 Semua sekolah Sihir di Jepang Bekerja di jadwal Yang sama Dari Senin Hingga Jumat Hingga pukul 15.20 Kecuali untuk Kecuali untuk Kegiatan klub Oleh karena itu Mereka tidak akan Punya waktu Untuk mencapai Kesini SMA keempat Dalam waktu yang singkat Kedua orang ini Adalah Fumia dan Ayako Berpakaian Sedikit perhatian Bagasi tidak bersamanya Sepertinya Dia meninggalkan Di hotel Jadi Mengapa kamu Tidak menyuarakan Tujuan kunjunganmu Si kembar yang duduk Di depan kami Saling bertukar pandangan Dan memutuskan Untuk menanggapi Kami menemukan Mayat pengguna Sihir kuno Di tempat yang Diterima darimu Tatsuya Onisama Omi Kazukio Penyihir Penyihir Dengan sihir kuno Juga dikenal Sebagai dalang Yang dengan Sempurna menguasai Teknik Sihir benua Yang memanipulasi Mayat Dengan bantuan Sihir makhluk spiritual Teknik ini Berbeda Dari yang digunakan Oleh target kita Guji Omi Adalah keturunan Seorang dokter Yang dinaturalisasi Dari benua Sekitar 150 tahun yang lalu Petugas dahan Tidak Sekarang aliansi Asia raya Harus bangga Bahwa mereka bisa Menyembunyikan Rahasia senjata Begitu lama Pengguna sihir kuno Dengan keterampilan Yang diperlukan Hidup tanpa Disadari Dan tidak diketahui Dan tiba-tiba Mulai aktif Menggunakan teknik ini Guji hanya Menggunakan Sebagai instrumen Atau alat Mungkin Dia bisa bersimpati Tapi itu Tidak membenarkannya Tanpa memikirkan Empati Tatsuya terus bertanya Sudahkah Kaki tangan lain Ditemukan Analisis energi Sisa di rumah Omi Menunjukkan itu Mungkin Guji Mengangkat Dua mayat lagi Maaf Kami tidak dapat Menemukan Identitas mayat-mayat ini Fakta bahwa Kuroba Maupun Sukaba Tidak bisa melakukan ini Mengatakan bahwa Keahliannya cukup tinggi Yoshimi dan Yuka-san Dianggap sama sepertimu Tatsuya Oni-san Setelah mereka menjadi mayat Sihir dan not sihir Berhenti menjadi Sesuatu yang berbeda Satu sama lain Tapi mayat sihir Tidak pernah bertahan Dalam pemeriksaan sihir Begitu kehidupan Telah meninggalkan tubuh Ada banyak peluang Untuk menjelajahi Sihir persepsi Tatsuya tahu Dengan dirinya Bahwa seorang Tidak dapat membangkitkan Mereka yang telah mati Dia tahu Bukan secara inaluri Tetapi secara Naluriah Sihirnya yang unik Yaitu Siri Groth Memberitahunya ini Dia mengatakan bahwa Antara hidup dan mati Adalah batas yang jelas Jika mayat dapat Menggunakan kekuatan jiwa Maka itu juga kemungkinan Bahwa mereka dapat Menyatakan niat Emosi dan kenangan Yang menuruti teori Yang merupakan produk Dari jiwa Yaitu Menurut teori ini Orang mati Harus memiliki Kepribadian yang sama Seperti selama hidup Dan selain itu Kemudian Berbeda dari kehidupan Onisama Tatsuya-san Tatsuya Onisan Oh maafkan aku Suara Miyuki Ayako dan Fumia Mendorong Tatsuya Keluar dari pikiran yang dalam Tidak ada Ngomong-ngomong Tatsuya dengan cepat Mengubah topik Pembicaraan Tidak mengizinkan Miyuki Menyalahkan dirinya sendiri Kembali ke pertanyaan pertama Apa alasan mengapa Kamu datang Terlepas dari kenyataan Bahwa pesan itu Bisa dihadang Itu bukan satu-satunya Tujuan Untuk memberikan Hasil secara eksplisit Mengatakan ini Tatsuya memandang Fumia dan Ayako Kalian datang Untuk menjaga Miyuki Saat aku pergi kan Si kembar menarik pandangan mereka Ayako mendesah Tebakan yang bagus Tatsuya San Seperti yang diharapkan darimu Kami dikeluarkan dari operasi ini Agar tidak mengganggu keluarga Dari Jumonji Dan Sai Nusa Sama halnya Dengan ayah kami Dan Yuka San Tentu saja Operasi ini Tidak begitu penting Untuk mengekspos Kemampuan rahasia Keluarga Sukaba Dan Kuroba Dalam sihir gangguan mental Yang tidak diketahui oleh Anggota keluarga Ten Master Khan lainnya Sebagai wakil Yosuba Hanya Tatsuya yang dapat Berpartisipasi Sekolah ditutup Akhir pekan Dan kami diizinkan Untuk menjadi pengawal Miyuki Onesama Yah Meski aku mengatakan penjaga Miyuki Onesama Masih lebih kuat dari kita Kalau begitu Aku mengendalkanmu Sampai hari minggu Tatsuya mengangguk Pada Fumia dan Ayako Yang duduk Dengan tatapan muram Ya benar Bisakah kita tetap disini Tempat tidur Tidak diperlukan Dengan kata lain Fumia Ada dalam pikiran Bahwa mereka Akan berjaga-jaga Di sekitar Sebagai penjaga Mereka melakukan Pekerjaan tanpa lelucon Jika kalian berdua Tidak menentang Berbagi kamar Lebih baik Untuk mengambil Semua halnya Dari hotel Ruang tamu Sekarang ditempati Oleh Minami Tapi Masih ada Sesuatu Satu ruangan Cadangan Yang dulunya adalah Kamar tidur Orang tua mereka Ketika mereka tinggal disini Itu punya tempat tidur ganda Jadi tidak akan ada Masalah dengan tidur Ayah mereka Tatsuro Tiba-tiba tidak kembali Karena dia tinggal Di rumah istri kedua Tatsuya telah menerima Posisi yang lebih tinggi Di keluarga Nesan Apa yang harus kita lakukan Bagi Fumia Tidak ada ketidaknyamanan Dalam hidup seperti itu Untuk Ayako juga Meski demikian Fumia bertanya Pada saudara perempuannya Karena dia khawatir Bahwa dia mungkin Merasa jijik Dengan tidur Di kamar yang sama Kekhawatiran Fumia Tampaknya tak berguna Ayako sedikit Menyeringit Remaja dari usia yang sama Dari lawan jenis Di ruangan yang sama Fakta ini menjawabkan Keraguan Miyuki menjadari hal ini Ingin mencoba Dan menyarankan Ayako untuk tidur Dengannya di kamar Namun jawaban Ayako Ada di depannya Kami menerima Tawaranmu Tatsuya-san Miyuki-one-san Minami-chan Mohon jaga kami Dan kalian akan Mengurus kami Minami siapkan kamar Untuk mereka Sesuai keinginanmu Kalau begitu Kita akan mengambil Koper dari hotel Yo guys oke Pembahasan kita Di Mahoka Koko Noritosei Volume 18 Chapter kedua ini Selesai sampai disini Kita bakal lanjut lagi Di chapter selanjutnya guys Yaitu chapter ketiga Oke see you next time Di chapter berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax